Kalau ini cuy, serundeng, telur dadar, tempe cuy, wah ini tempenya cuy, sama timun, sama sambal, wey, penyetannya mbak Nur cuy. Cuy, ini Kak Samurai baru selesai makan ya, makan siang, lunch di penyetan mbak Nur, ini legend banget di Surabaya cuy, salah satu yang legend di Surabaya, tapi favoritku memang di sini, tempatnya tuh di belakang Kak Samurai, tempe penyet mbak Nur, jalan Raya Jagir cuy, ini di belakang sini, itu warna kuning, hijau, dominan, bukanya hampir 24 jam, dari pagi sampai jam 2 malam, menunya lengkap, ada apapun lah, pokoknya lengkap lah di sini cuy, menunya, harganya juga, pokoknya anu lah, setelah wabah kemarin, baru kali ini Kak Samurai berani lagi makan di sini cuy, sebelumnya masih waspada, masih takut-takut, sekarang, wah ternyata cuy, tetap funghaise lam-lam sum banget, cuman itu tadi, gara-gara wabah itu, drop ya, jam 12 siang, pas jam makan, itu biasanya ngantri-ngantri cuy, ini sepi banget cuy, oke cuy, makan enak bersama Samurai, Samurai makan-makan, di penyetan mbak Nur, Jagir Wonokromo cuy, itu dia, itu ya cuy ya, oke, Paling unik cuy, kalau gak suka pedes, di penyetan mbak Nur ini, bisa minta sambal yang gak pedes cuy, rahasianya di sini cuy, dikasih gula pasir sama mereka, kemudian gula pasir itu, diulek lagi, dengan sambal yang sudah ada itu cuy, Pak Samurai datang sekitar jam 12 siang, ini masih pengaruh wabah ya cuy ya, jadi sepi banget gini, itu kalau jaman dahulu kalah, belum ada wabah cuy, wah rame nya kayak pasar tumpah cuy, Ini menghidup, biasanya kalau Samurai menghindari jam makan, sekarang malah datang pada saat jam makan cuy, itu rame banget cuy. Begitu sampai di depotnya cuy, di bagian depan itu, mata sudah digoda oleh aneka macam lauk pauk yang berjajar rapi di etalase kaca cuy, wah itu langsung tergoda, judulnya Penyetan tempe cuy, tapi pada kenyataannya, mau nyari apa aja, di sini ada cuy, lengkap, aneka ikan, aneka telur, aneka tempe, aneka ayam, aneka bebek, lengkap, nunjuk-nunjuk-nunjuk, bayar cuy, nah itu, Terus sambelnya itu tersedia fresh, diulek saat itu juga cuy, diulek dadakan, yang ngantri cuy, antara pembeli sama ojek online, balapan, ya mesti sabar lah cuy, rame gak ketulungan, Ini masih dalam kondisi sepi kalau Kak Samurai bilang, waktu sebelum wabah dulu cuy, wah itu antriannya cuy, 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 gitu wah, untung aja, untung aja, pokoknya, kalau Kak Samurai biasanya menghindari jam makan cuy, selalu, tapi sekarang, mau ngecek, saat jam makan bagaimana cuy, ternyata cuy, 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 ini, di menu pertama, di penyatanya Mbak Nur, cuy, Dorang panggang ya, eh, dorang asap, ini cuy, ikan dorang asap, nih, ya, ikan dorang asap, Jadi sambalnya itu ada dua pilihan, sambal petki, sambal manis, kalau manisnya sampai gula pasir, ini ikan asap, khasnya Mbak Nur juga, Gak pake nasi kalau Kasang Mbak Nur ya, cuy ya, tuh, ini ikan pea ya, ikan pea, hmm, sambal manisnya cuy, sambal gula doang, hmm, Nah, ini dia cuy, telur tempe, tempe ini langka sekarang cuy, langka banget, rundeng, cuy, tadi kan udah Kak Samurai jelasin tuh, di depan, Kalau gak seneng pedas, disini ada sambal manis, sambal yang gak pedas, ditambahin gula pasir, jadi sambal yang ready, sambal yang diulek dadakan itu, Tinggal ditambahin gula pasir, terus jadilah sambal manis, kesukaan orang-orang yang tidak suka pedas cuy, Tapi, kalau buat yang suka pedas, itu sambalnya diulek dadakan dengan cabai, nah ini dia cuy, cabai yang sangat kejam dan sangat uraan cuy, Uh, gitu cuy, sambalnya tuh cuy, wah, dia kalau nuangin ke piring cuy, wah, salah aja, ceplok, 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 gitu cuy, ngeri pokoknya cuy, lihat tuh, Suwanger banget tuh sambalnya cuy, sambal merah, sambal tomat kayaknya cuy, wah, tuh, 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 ngawur kan orangnya tuh, 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 uh, suwanger ya, Lihat cuy, betapa sambalnya cuy, wih, kok pokoknya, namanya penyetan sambalan Mbak Nur, ya, andalannya pasti sambal cuy, ah, alhamdulillah cuy, Nah sekarang giliran kak Samurai menghadapi yang petas Ini andalannya nih Sambal tomat Pakai serundeng ya Jadi kalau suka serundeng Minta harus serundeng Lada Ini serundeng Buntel telur Serundengnya emang enak pol Serundeng bunkel telur Emang enak pol Datang terus Gak putus-putus dari tadi Emang jangan makan ya Walaupun tidak serame dulu Kalau tadi sempat nanya-nanya Turunnya drastis 60-70% ya cuy Jatuhnya itu Omset Itu kebayang ya Sekarang aja Tadi sempat ngantri Itu kebayang Di masa kejayaannya Sebelum pandemi Sebelum wabah cuy Yang ngantri itu Ini aja sekarang Mbak-mbaknya ada dua orang Yang ngelayanin Itu gak sempat istirahat Selalu Tek-tek-tek-tek Dipesan ini Dipesan itu Terus ya dua Mungkin kalau Waktu dulu Di masa kejayaannya tuh Waktu lagi rame-ramenya Pada saat sebelum wabah itu cuy Itu gak sempat istirahat Bener cuy Mungkin juga Kru-nya juga bukan dua orang Bisa Empat atau lima orang Yang semuanya sibuk cuy Karena lagi sepi ini Turun 60% aja Dua orang ini Gak pernah berhenti cuy Suangar kan Lihat tuh Yang satu nuangin sambal Yang satu Wah Menu penutup cuy Bebek goreng sama ayam goreng Masing-masing paha Bebeknya dikasih serundeng Ayamnya paha pentung Itu Kak Samurai Minta serundeng Pasti ya Setiap kali Setiap kali pesen Pasti minta serundeng Tapi kalau Beli bebek Itu secara otomatis Beli bebek goreng Secara otomatis Pasti dikasih serundeng Karena pelengkapnya Bebek adalah serundeng Terus ada tempe Timun sama tetap sambal ya cuy Tuh lihat Wah Dua-duanya paha Paha pentung ayam Sama paha bebek Yang seksi gitu cuy Terus ditambah dengan Sambal dan tempe goreng Serta timun Wah ini cuy Penutup cuy Dessert Nah ini paha pentung cuy Paha pentung Paha pentung Hmm Ambilnya Sampai dalam loh Meresapnya Dan semuanya Bumbunya meresap cuy Hmm Joss Marko Omos Beneran cuy Itu Yang nantri makan Yang nantri makan Disana itu cuy Gak putus-putus cuy Datang 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 Pergi Datang Datang Pergi Sampai jumpa 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 Sampai jumpa